Intro Ajang TNI International Marathon 2018 yang berlokasi di Pantai Kuta, Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat telah sukses digelar Ajang yang digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun TNI ke-73 sekaligus untuk mendongkrak pariwisata di Nusa Tenggara Barat ini tercatat diikuti oleh sekitar 7.000 peserta baik dari dalam maupun luar negeri yang memperebutkan hadiah dengan total 10 miliar yang telah disiapkan panitia Khusus di kategori 42K Nasional pelari asal Sumatera Barat Hamdan Syafril Sayuti berhasil mengamankan medali emas Hamdan berhasil menjadi yang tercepat dalam kategori ini dengan catatan waktu 2 jam 41 menit ia menyebut catatan waktu tersebut menjadi yang terburuk sepanjang karirnya sebagai pelari mengingat sebelumnya ia hanya membutuhkan waktu 2 jam 24 menit untuk mencapai garis finish meski demikian ia mengaku bangga karena mampu keluar sebagai juara dalam ajang yang baru perdana digelar di Nusa Tenggara Barat ini Hamdan yang telah berulang kali memperoleh gelar juara dalam berbagai ajang maraton tingkat nasional sejak tahun 2014 ini membeberkan alasannya mengikuti ajang internasional maraton ini menurutnya ia memiliki ambisi kuat untuk memperoleh juara 1 dalam ajang yang baru perdana digelar selain itu rutenya yang cukup berbeda dari ajang maraton pada umumnya menjadi daya tarik tersendiri ia pun merasa sangat luar biasa dapat mengikuti dan menjadi salah satu pemenang dari ajang TNI Internasional Maraton 2018 dengan saingan terberat ditempati pelari asal Kenya yang memang berhasil meraih urutan pertama di kategori 42K Internasional Putra dengan catatan waktu 2 jam 21 menit ini saya mengikuti kerajaan internasional 42 menit itu rutenya sangat masyarakat ini waktu yang paling dilek menurut saya 2 jam 41 saya 2 jam 28 menit ini karena rutenya sangat berat rutenya sangat berat dan di dalam dari bawah itu panas yang kata itu rasanya aduh mau berhenti enggak berhenti enggak berhenti enggak dapat turunan semangat lagi dapat tanjakan mau berhenti jadi itu tidak menurut saya dapat semangat lebih lanjut hamdan berharap ajang serupa dapat terus digelar secara rutin dengan rute di wilayah Nusa Tenggara Barat yang lain agar dapat lebih mengeksplor keindahan alam Nusa Tenggara Barat kepada halayak umum baik di tingkat nasional maupun internasional dan tentunya menawarkan hadiah yang lebih fantastis dari Lombok Tenggara Nusa Tenggara Barat Timur Iputan, Ket TV Terima kasih telah menonton